Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan Selalu berfihal semua ya Kembali lagi dengan saya Pak Izam Kali ini kita akan mencoba untuk menginstall Aplikasi kode block Kode block ini nanti akan kita gunakan Untuk mengkompel Program dengan bahasa C++ Oke kita coba sekarang Langkah pertama Kalian harus mendownload aplikasi Kode block dulu Caranya masuk ke browser kalian Oke Jika sudah sampai sini silahkan masuk Dengan kata pencarian Kode blocks Silahkan tekan enter Oke pada hasil pencarian yang paling atas Disini kita klik download Nah disini sudah ada download nya Kemudian kalian pilih download the binary release Oke silahkan di klik Disini sudah ada banyak versinya Untuk Windows SP, Windows Vista, Windows 7, Windows X, dan Windows 10 Kita pilih kode block 20 Klik ke ini Otomatis akan mendownload sendiri Oke program sudah terdownload disini Silahkan kalian tunggu sampai selesai Oke sudah Instalan aplikasi kode block sudah saya download disini Kita jalankan Klik dua kali Oke disini ada welcome Tukar the block setup Blah 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 Silahkan kalian klik next Ini ada license agreement Silahkan klik I agree Ini centang semua saja Next Programnya mau ditaruh dimana Saya taruh di briefcase saja Next Install Kita tunggu prosesnya sampai selesai Oke proses instalasi sudah selesai Proses instalasi tadi akan memakan waktu sekitar 3 sampai 5 menit Tergantung dari kecepatan komputer kalian Oke disini sudah ada pesan Do you want to run kode block now? Apakah kalian yang akan menjalankan kode block sekarang? Oke saya pilih ya Saya klik next Saya klik finish Oke kode block sudah dijalankan Kita tunggu prosesnya Kita oke saja Oke ini adalah tampilan awal dari aplikasi kode block Aplikasi kode block ini kita gunakan nanti untuk membuat program Dengan bahasa pemrograman C++ Untuk membuat program baru disini sudah ada menu create a new project Membuat proyek baru Kita klik Silahkan kalian pilih disini console application Kemudian klik go Kemudian welcome selamat datang Next Disini bahasa yang digunakan kita pilih C++ Next Untuk project title Kita berikan judul proyeknya Nanti Kita coba misalkan Hello world Terus Foldernya mau disimpan dimana Saya simpan disini Di C Di dokumen saya Gak apa-apa Atau misalkan kalian pengen memindah Di drift lain Silahkan klik disini Nanti silahkan kalian pilih dimana Misalkan saya ingin menyimpannya di Denik stop saya Select folder Kemudian klik next Compilernya sebenarnya ada banyak Kita pilih saja yang tadi Seperti awal GNU GCC compiler Ini debugnya Rilisnya ada Kita lewati saja Kemudian klik finish Oke membuat proyek baru sudah selesai Ini adalah proyek kalian Hello world Kemudian untuk membuka programnya Silahkan bisa klik disini Nah Main.cpp Silahkan klik dua kali Oke ini sudah ada contoh Program yang ada di Proyek kalian Sudah tampil disini Kalau kalian pengen menjalankannya Kalian bisa langsung meng-compile Dengan cara Klik tanda ini Build and run Kita coba Oke tampilnya adalah Kata hello world Ini adalah program pertama kalian Setelah kalian menginstall Aplikasi Kodoblog Itu saja Pada pertemuan selanjutnya Kita akan mencoba untuk membuat Program pertama kalian Menggunakan bahasa C++ Itu saja baterai hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa semuanya Jangan lupa untuk membuat Sampai jumpa Semua.. Kembali.. Semua.. 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 Semua..